Intro Jumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan Ya kali ini berjudul Bisakan menerima yang buruk Firman Tuhan diambil dari Ayub 2 ayat 10b Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya Baru-baru ini viral ada seorang nenek Yang menolak bantuan sembako COVID-19 baginya Karena dia masih merasa mampu bekerja Berikan saja kepada yang lebih membutuhkan katanya Padahal nenek itu sudah cukup rentah Bahkan kehidupannya sehari-hari boleh dibilang pas-pasan Namun sebaliknya Ada viral juga sekumpulan ibu-ibu muda yang marah-marah Menolak pengiriman bantuan semacam ini Alasannya karena bantuan itu datang hanya untuk dua keluarga tetangganya Dan mereka mengusir tugas pos yang mengirimkan bantuan sembako Itu karena menganggap tidak adil Setiap orang ingin mengalami hal yang baik Tapi sedikit yang mau menerima yang buruk Itu wajar dan manusiawi Orang ingin hidup sehat, kaya Segalanya berjalan lancar sesuai keinginannya Orang tentunya gak mau Menjadi hidup susah, sakit-sakitan Atau mengalami hal-hal yang buruk dalam hidup Tetapi mungkin kah Kita manusia bebas dari persoalan kehidupan Apakah yang dapat kita lakukan Apabila kesulitan dan persoalan menghadang kita Menyukuri hidup yang serba baik sih Mudah atau pantas Namun bersyukur dalam keadaan sulit Dan memikul malapetaka boleh kata begitu Bukanlah hal yang mudah Tokoh Ayub tentunya sudah sangat kita kenal Ia pada mulanya adalah seorang kaya Yang berlimpah kebaikan dalam kehidupan keluarganya Suatu saat semua itu direngut darinya Anak-anaknya semua meninggal Dalam satu musibah Hartanya habis terbakar Dan ia pun kena penyakit kulit yang mengerikan Sampai-sampai istrinya sendiri Merasa jicik karena baunya Namun Ayub sanggup Mengatasi penderitaannya Dan akhirnya Tuhan mengatakan Dalam Ayub 1 ayat 8b Sebab Tidak ada seorang pun di bumi Seperti dia Yang demikian saleh dan jujur Yang takut akan Allah Dan menjauhi kejahatan Tidak seorang pun yang dapat mengerti Mengapa Ayub harus mengalami Penderitaan yang sederbikian berat Sampai-sampai istrinya juga tidak memahaminya Namun iman Ayub Sungguh luar biasa Dia tetap taat dan setia kepada Tuhan Dan sanggup berkata Mengapa kita mau menerima yang baik dari Allah Tetapi tidak mau menerima yang buruk Banyak orang ingin mengerti Mengapa kesusahan Karena pandemi Zaman ini menimpa umat manusia Tetapi orang tidak mempersoalkan Sebelumnya kenikmatan berkat Kebahagiaan yang telah diterimanya Juga dari Tuhan Kemudian Adilkah kita mempersoalkan hal ini Marilah kita memandang hidup ini Dari sudut pandang yang lain Yang berbeda Dan bukan dengan pertanyaan Mengapa atau kenapa kepada Tuhan Sebaliknya Marilah kita Melihat masa lalu kita Masa kini Dan masa depan Dengan syukur bahwa Allah telah memberikan Hal-hal yang baik kepada kita Dan bahkan Tuhan Masih terus Memberikan kita kebaikan Mempercayakan Dan ada pertolongan Dari Tuhan Menghadapi Masa depan kita Bukankah kita juga Seharusnya meyakini Bahwa rancangan Allah Adalah rancangan Damai sejahtera Dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan Ajarilah kami Untuk tetap bersyukur Dan tetap setia Kepadamu Dalam skala keadaan Amin 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!